Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di podcast ketik pos Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang seniman di Somsel Khususnya seniman tari Aktif sebagai penggiat tari Dikenal dengan nama Nurdin Seniman ini sudah beberapa kali mendapat Roles di Indonesia dan merancang berbagai kegiatan Nah di belakang saya ini adalah Museum Sultan Mahmud Padarudin II Palembang Yang dulu di kawasan ini merupakan kawasan Kuta Lama Dan bangunannya ini berdiri sekitar abad 17 Dan kini ditetapkan sebagai destinasi wisata Palembang Museum Jadi banyak koleksi yang terdapat di museum ini Nah nanti disini akan dipentaskan teater Yang menceritakan tentang Pulau Kemarau Yang disutradarai dan dirancang oleh Nurdin Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan Nurdin Bagaimana aktivitasnya seperti apa latar belakang seniman ini Nanti kita akan kulit-kulit bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita ada di depan museum SMB II Nah nanti malam ini akan ada pertunjukan teater Menceritakan tentang Pulau Kemarau Tan Bun An dan Siti Fatima Tapi tentu dengan modifikasi ya Modifikasi cerita Perspektifnya perspektif tari Kemudian kemasannya drama musikal Ya karena memang yang mengelolanya ini Teman kita ini Siapa namanya Nurdin? Nurdin Nurdin saja Nurdin SPD SPD MSN MSN Magister Seni Karena beliau ini Selain sebagai seniman Juga guru ya Guru di SMP 8 SMP Negeri 8 Palembang Dulu alumni ya Sentra Tasik mana? Sentra Tasik PGRI Palembang S1 nya S2 nya Isi Surakarta Isi Surakarta Jadi memang menguasai lah teori secara akademis Dan juga mungkin Memang tari Memang senimannya kan? Dulu SMA nya dimana? SMA SMA Negeri 5 SMA Negeri 5 Bisa diceritakan sih Dalam Dengan dunia seni Tari ini Sejak kapan kita mulai mengelutin Untuk Di dalam dunia seni tari ya Mengenal tari itu Sejak SMP ketika itu Di eskul pelajaran Di SMP Negeri 8 Dulu waktu masih Memang alumni SMP 8 Kemudian jadi guru SMA Negeri 8 Salam loh Salam SMA Negeri 8 Dan kawan-kawan alumni 2000-2023 SMP Negeri 8 Dan juga guru Kepala sekolahnya Pak ibu guru SMA Negeri 8 Kepala sekolah SMA Negeri 8 Dari angkatan 2000-an Sampai sekarang Luar Diana Jadi memang dari SMP ya Iya Apa? Tari apa dulu Pertama kali dikuasai itu? Waktu itu masih ini Tari-tari Kayak tari-tari Melayu Diperkenalkan Karena kita sebagai Orang Melayu Kan harus menguasai Basic-basic Melayu Seperti itu Kemudian Awalnya Di eskul itu Saya sendiri Tidak paham Kalau saya bisa menari Tapi guru kita kan melihat Ada bakat Kamu kalau diolah lagi Katanya kamu bisa Lebih bagus Dari sekarang Kemudian Diajaknya lah Ke eskul Awalnya eskul yang ada Di rumahnya Maksudnya eskul tambahan Sanggar Sanggar Kemudian Sudah berlanjut lagi Ke sanggar Ke sanggar Waktu itu Sanggarnya di Dinas Pendidikan Provinsi Sanggar Diko Handayani Namanya Nama Handayani itu Dinas Pendidikan Memang benar Itu miliknya Dinas Pendidikan Provinsi Jadi ada Itu SMP ya? Waktu SMA sudah? Oh sudah Waktu SMA A5 Dikotong royong Iya Kemudian Lanjut lagi ke Tamat SMA kan? Tamat SMA Waktu itu sempat Nganggur dulu Nganggur 2 tahun Karena terbentur biaya Tidak makan doran Jadi kita nganggur dulu 2 tahun Nah selama Nganggur 2 tahun Karena sudah punya basic nih Basic menari Jadi akhirnya Cari seseran Ngajar-ngajar eskul di sekolah-sekolah Waktu itu banyak Lebih dari Dari Ini Sentra Tasik Sekedar informasi Om Nodini juga Sudah 2 kali mendapat Dana Indonesia Iya betul Nah itu Dari Kementerian Dari Kementerian Kebudayaan Jadi Kami sebagai Seniman Pelaku seni Yang bukan hanya saya Tapi di seluruh Indonesia Sangat bersyukur Dengan adanya program Dari pemerintah ini Yaitu program Dana Indonesia Nah Bedanya kalau yang pertama dulu Apa kita Apa temanya? Jadi kalau waktu yang pertama Di 2022 Saya mengangkat tema Judulnya itu Sang Penjaga Tentang Tunggu Tubang Tunggu Tubang Tunggu Tubang Semende Iya Semende Dan itu Inspirasinya Dari rumah saya sendiri Tradisi Kita harus semende Bukan Tapi istri Istri Ibunya Nenek Nah itu semuanya itu Kan Tunggu Tubang Penerus Tunggu Tubang Tunggu Tubang itu Seperti apa sih Jadi artinya Maksudnya gini Mereka itu Anak-anak Perempuan pertama Dalam keluarga mereka Mereka itu Di Ya diikat oleh adat ya Ya Semende Tunggu Tubang tadi Harus menjaga Peninggalan-peninggalan Nenek moyangnya Bukan yang laki-laki ya Perempuan malah Jadi Seperti rumah Kebon Sawah Semua warisan Semua warisan Tapi Maksudnya itu Untuk dijaga Tapi Penghasilannya itu Bisa dipakai untuk Biaya hidup mereka Kebutuhan hidup Tapi artinya gini Kalau misalnya Ada keluarga-keluarga Yang Yang tidak Lagi ngerantau Di kota Kemudian mau balik lagi Misalnya mau Mau Apa namanya Balik kampung lah Istilahnya Itu disambut Sama si Tunggu Tubang tadi Disambut lah Mereka yang memang Punya tanggung jawab Untuk menjaga Makanya penjaga tadi Iya Itu dalam bentuk apa Penelitian atau Dalam bentuk Seni pertunjukan Seni pertunjukan Jadi judulnya Jadi lebih kepada Tari tetap Judulnya Sang penjaga Pengkemasan Adat tradisi Tunggu Tubang Suku Semende Sumatera Selatan Kedalam bentuk Seni pertunjukan Jadi Ada emo Ada apa namanya Kalau saya itu melihatnya Karena saya Ide nya inspirasi Dari rumah sendiri Kayak sejenis Semacam ada Ini apa namanya Penolakan Dimulai dari Nenek saya Waktu itu Jadi beliau itu Harusnya penunggu tubang Jadi dia setelah menikah Mungkin punya anak satu Yang ialah mertua saya itu Pindahlah mereka Ke Ke Palembang Dan gak mau Meneruskan itu Terus lagi diturunkan ke Harusnya kan turun ke ibu saya Ibu saya pun gak mau Turunkan ke istri saya Karena istri saya anak pertama juga Mereka tidak mau Menolak Menolak kan Karena ada faktor-faktor lain kan Misalnya Yang mungkin Anak-anak modern zaman sekarang Sudah kuliah Sudah mengenal Apa namanya Punya pilihan Mungkin sudah Ada Apa namanya Jaminan hidup yang layak Di kota kan Seperti itu Sedangkan di Di dusun Belum tentu seperti itu Sudah kulturasi dengan Jadi artinya Penolakan-penolakan itulah Yang membuat Yang saya pikir Ah ini nih Sesuatu Sesuatu yang bisa diangkat Menjadi suatu Sajian karya tari Jadi outputnya Tadi apa yang Ya kalau kemarin Seni drama tari Kalau kemarin drama tari Ya pertunjukan juga Outputnya ya Iya sama seperti ini Tapi bedanya kemasannya Kalau kemarin drama tari Kalau sekarang drama musikal Oh drama musikal Lebih banyak ke Ya nyanyi Nari tetap juga Tetap Tapi artinya Kalau kemarin itu Nggak ada nyanyi-nyanyinya Sekarang semuanya Dari asam peset Dikemas dalam kemasan lagu Kemasan Dan tanbunan Dan patimah Itu melibatkan Banyak keseniman Berapa orang Untuk penyajik karya Kami melibatkan 50 50 Penyajik karyanya saja Yang ada Yang ada di atas panggung nanti Kemudian Tim teknis Lain lagi Sekitaran ada 10 orang Jadi kita jumlahin 60 Panitia lain lagi ya Panitia pelaksana ini ya Panitia lain lagi Panitia sekitar 20 nanti Berarti sekitar 80 Tim teknis itu yang berjalan Dari awal kan Tim produksi Tim manajemen dan sebagainya Kalau sutradaranya siapa? Sutradaranya kita Pak Amir Naskahnya? Naskahnya skenografinya Febri Alintani Oh Febri Alintani Jadi memang Mengkombinasikan Beberapa seniman ya Seniman yang mumpuni Di bidangnya kan Berkolaborasi Waduhnya pertunjukan Pertunjukan Nah kalau kendala-kendala Apa sih selama ini Dari yang pertama Sampai kedua Biasanya Kan susah nih Mengimpun tradisi ini kan Iya betul Yang pertama adalah Yang sebenarnya kalau Kalau yang kedua ini Agak lebih ringan Dibanding yang pertama Karena kemarin yang pertama Itu kan bener-bener tradisi Di daerah Di daerah kan Dan artinya Kita gak bisa Seenaknya saja Kita berkreasi Harus ada aturan pakem Dan sebagainya Bahkan ada Saya menampilkan Tahun kemarin itu Saya menampilkan Kan karena Seluruh penampilnya Kan perempuan semua Jadi saya ingin menghadir Di sini Jadi waktu Waktu saya mau menghadirkan Itu silat Silat kuntau Tapi harus Harus perempuan nih Saya cek Riset ke Pelembang ini Gak ada pesilat-pesilat Yang kalau pesilat yang Biasa Tapi ini kuntau Kuntau yang pakai Pedang 2 itu Itu beda memang Dan dia pakai Pisau 2 Pisau 2 istilahnya Pisau 2 Kalau mereka nyebutnya Pisau 2 Nah pisau 2 itu Tidak saya temukan Di palembang Jadi akhirnya Saya sampai Mendatangkan yang dari Yang dari Pagar Alam Semende juga kan Mereka Ya Basemah Nah kalau untuk Ini Kenapa Miritan Pulau Kemarau Kalau kemasan Kan Ini kan Ngambil latarnya Itu Pulau Kemarau Legenda Pulau Kemarau Tapi Untuk judul Saya plesetkan Legenda Pulau Cinta Oh Pulau Cinta Legenda Pulau Cinta Kenapa Cinta Ya karena Memang pada dasarnya Dalam Legenda ini kan Kisah percintaan Dan yang berujung Tragis Jadi seperti itu Kara-kara Dikira apa Sawi itu ya Ternyata memang benar Ada Ada emasnya Di dalamnya itu Dan Setelah dibuang Ke 6 gucinya itu Di guci ke 7 Baru di ketahunan Bahwa itu adalah Ada emasnya Nah kalau Melihat kehidupan Seni tari Mungkin nasinya sama Dengan seni-seni lain ya Seperti kerangkap Tumpu di batu Ada Ativitas Terkendala Anggaran Itu kan biasanya Itu sama tidak Di tari juga Seperti itu Sama sih sebenarnya Jadi memang Untuk tari itu sendiri Bahkan mungkin Dikatakan lebih ribet ya Daripada yang Seni yang lain Karena kami butuh Makeup Wajib pakai make up Make upnya Make up cantik lagi Untuk tari Kemudian Butuh kostum Apalagi kalau pertunjukan ya Kalau pertunjukan lebih ribet lagi Lighting Sound system Dan sebagainya Sudah selesai bertunjukan ya Sudah komplit ya Makanya disinilah kami merasa Terbantu dengan hadirnya Program dana indonesian Dari pemerintah kita Terima kasih Kemendikbud LPDP Yang telah bekerja sama Berkoordinasi Sehingga membentuk Suatu program Yang sangat dahsyat sekali Untuk Suatu gebrakan Yang bisa Memajukan kebudayaan Memajukan kebudayaan Memberikan angin segar Untuk kami Para seniman-seniman Dan pelaku seni Khususnya Jadi kami bisa Apa namanya Tidak Apa namanya Istilah kata tuh Bisa berkreasi Bisa berkreasi Dan tidak terbebani lagi Dengan biaya-biaya Tentunya Tentunya Apa namanya Hibah ini Tidak serta-merta Langsung kita dapatkan Ada persaingan Persaingan Jadi setiap tahun dibuka itu Hampir 600 Waktu tahun kemarin aja 600 ribu proposal yang masuk Iya Tahun yang kemarin 600 ribu katanya Lolos? Yang lolos ya Mungkin paling-paling kan 200-300an Sangat tinggi seleksinya Sangat tinggi seleksinya Jadi memang Harus mungkin Ada News value-nya Ada kebaruan Biasanya Ada hal-hal yang mungkin Barangkali Berhubungan dengan kekinian Tradisinya kan Berhubungan dunia Masa lampau nih Tapi kan Tentunya kan hidup Di masa sekarang Biasanya kan Harus ada kunci-kunci Biasanya kan Iya betul Jadi bagaimana Mungkin mengkolaborasikan Yang dulu Dengan yang sekarang Karena kan Tradisinya lamanya kan Biasanya kan Tidak diminati oleh Masyarakat Betul Terutama Mereli hal Iya betul Jadi bagaimana tugas kita Sebagai seniman Yang hidup di zaman saat ini Bagaimana Para penikmat seni Kan Mau mereka Melirik kembali Kesenian-kesenian kita kan Iya Agar Bisa terus dilestarikan Seperti itu Sama seperti itu Apa Tiada tradisional itu Dulu Teman mungkin Barangkali Kalau menurut Para pengamat itu Harus tetap dijaga Yang asli Tetap ada Barangkali Yang dimodifikasi Ini juga Bagian itu Supaya lebih bertahan Itu dari bagian Dari pengembangan Kebudayaan Jadi artinya Pelestarian harus tetap ada Pengembangan juga Harus tetap berjalan Jadi harus sama-sama Seimbang Karena kalau dikembangkan Kan bisa dikemas Bisa jadi destinasi wisata Betul Kalau wisata itu kan Ada aksi Ada akses Dan ada pertunjukan Itu biasanya kan Betul Ada akomodasi Yang berhubungan Dan saya berharap Dengan Suksesnya acara ini Akan menjadi Barometer Untuk teman-teman juga Penamanya Untuk berkesenian Lebih maju lagi Dan harus berani Yang pertama Untuk seniman-seniman Kita harus fokus Kalau tari Nah ada tidak tip-tip Kan dari Selektif tadi kan Susah nih maksudnya Ada tidak tip-tip Yang bagaimana Supaya bisa tembus Artinya seperti ini Sebenarnya Tips Dan triknya itu Sudah Ada disiapkan oleh Apa namanya Oleh Panitia itu sendiri Sebenarnya Jadi seperti Dalam juknis Kalau kita jeli Dalam juknis Kalau kita jeli Kita akan Kita baca tuh Disitu Bahwa ada Poin-poin Yang akan mendapatkan Apa namanya Nilai Nilai plus Dari mereka Itu satu misalnya Dari aksesor ya Misalnya Kita mengangkat Isu perempuan Berarti kita Genre perempuan ini Kita angkat Untuk Apa namanya Mengatakan bahwa Perempuan ini setara Kestaraan perempuan lah Istilahnya Genre ya Dan itu sudah saya lakukan Kemarin di tahun Kemarin Yawksang penjaga kemarin Dan alhamdulillah Itu lolos Semuanya penyajinya 50 orang Perempuan Perempuan Dan range usianya juga Bervariasi Dari anak-anak Dewasa Remaja dewasa Ibu-ibu Nenek-nenek Sampai lansia Bisa dikatakan Seperti itu Kemudian ada lagi Ada lagi kan Misalnya Di dalam juknisnya itu Misalnya selain tadi Perempuan Kemudian lansia Lansia itu bisa Kakek-kakek Bisa nenek-nenek Kemudian ada lagi Disabilitas Nah itu yang saya lakukan Dalam proposal saya tahun ini Disabilitas itu yang saya masukkan Jadi ikut mana juga Anak-anak tunarungu Nanti dari SMA SLBB Negeri Pembina Palembang Jadi saya 20% dari seluruh penyaji ini Adalah anak-anak itu Disabilitas Anak-anak disabilitas Jadi nanti Yang nari nanti Akan ada pemandu Di depannya Itu menjadi satu Keunikan tersendiri Mungkin ya Karena mungkin Apa namanya Menggabungkan mereka Dengan Berbagai macam Jenis Seniman Kemudian Bentuk pertunjukan yang baru Situasi kondisi Situasi kondisi yang baru Apalagi kan Dikenal Kalau bisa berarti Mereka yang berkebutuhan khusus Mereka Mungkin mereka bisa Sering nari Tapi Sama mereka Atau momen-momen Mereka sendiri Ini sekarang mereka Ditempatkan Di tempat yang baru kan Ada lagi Selain ini tadi Sudah 2-3 tadi Iya Kemudian ada Misalnya Kita ngambil Di daerah-daerah Terluar Nah itu juga Bagian dari Tapi kalau Kebetulan Untuk kita Semantara Selatan Tidak ada daerah terluarnya Kalau itu Di Palembang Iya Karena biasa kan Kalau misalnya Di luar juga ya Misalnya di luar pulau Atau di pesisir pantai Daerahnya Itu mungkin itu Nah itu mungkin Yang tidak bisa kita Raih ya Tapi ada 3 poin Sebelumnya itu Itu sebenarnya bisa semua Semua orang bisa Mengkreasikan itu Tinggal bersaing Tapi kalau untuk Ketiga kali bisa itu Nah saya Kurang tahu juga Tapi Yang saya ketahui Harus Apa namanya Selesai dulu laporan kita Nanti ketika kita sudah laporan Selesai Dinyatakan selesai Ya masih bisa Berarti kita harus Untuk mengikutinya Oke Ini kan barangkali Perbincang kita Dengan Om Nurdin Seorang guru Seorang seniman Yang memang kemudian Peneliti juga Berarti kalau ikut Dalam kegiatan Indonesia Itu peneliti Iya Pemikiran aja Yang peneliti Pemikirannya aja Artinya bisa Melestarikan Dan bisa memajukan Seni tari Artinya Yang terpenting itu Adalah fokus 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 Ngomong-ngomong Masalah penelitian tadi Sebenarnya harusnya Memang Sebagai seorang penelitian Kita harus Sebagai Sebagai peneliti juga Artinya Karena kita harus Bisa merespon Lingkungan Isu-isu yang ada Untuk menghasilkan karya Biasanya kan harus By data Karya yang baik itu Ya Karya yang berdasarkan data Ya betul Pada penelitian itu kan Harus meneliti Betul Sederhananya nyingok Nah nyingok Observasi minimal Demikian barangkali Semoga bermanfaat Dan semoga Pertunjukkan ini sukses Dan Mungkin Indonesia Nah juga nanti Akan bisa memberikan Bantuan kepada Seniman-seniman lain Di Sursil Maupun di Indonesia Demikian Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam